Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Assalamualaikum Bu Risma, saya Amri Bu dari Republika. Nah, kan kabarnya memang warga di sana sempat mengeluhkan lambannya bantuan begitu, sampai ada yang katanya sempat menolak. Mungkin aparat perangkat di sana yang menjadi kendala. Nah, ini gimana Bu untuk menjadi solusi ke depannya? Jadi yang pertama itu memang kenapa terlambat? Kayak saya itu terhambat karena cuaca. Jadi kemarin kan kita bawa barang, turunnya di Maumere. Nah, Maumere jalan darat ke Larantuka, kemudian nyebrang ke Odonara. Nah, ini sempat kita nggak bisa nyebrang karena memang cuaca nggak bagus. Waktu itu saya paksakan, kamu sudah pokoknya gimana caranya berangkat, nyebrang. Seperti itu, jadi masalahnya yang terjadi adalah transportasi angkutan barang. Kalau penyediaan barang itu sangat mudah sekali sebetulnya. Cuma tadi karena transportnya sulit, sehingga kita juga kesulitan membawa barang ke sana. Seperti itu, contohnya misalkan di Adonara. Di Adonara itu tidak ada landasan misalkan dipakai, digunakan untuk landasan pesawat, nggak bisa. Jadi kita terpaksa harus mengangkat barang itu dengan, barang dengan manual seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Saya kemarin jelaskan, saya juga dimarahi kemarin. Saya juga jelaskan bahwa kami bukan tidak mau, tapi nggak bisa kami ke sini. Sebetulnya saya maunya dari Bima langsung ke Adonara, tapi nggak boleh terbang. Karena cuacanya memang tidak bagus. Jadi saya jelaskan ke warga, terus akhirnya mereka mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.